Sebuah puncak bukit yang menyembul di tengah sebuah kota. Bukit itu adalah bukit tidar yang tersohor sebagai pakunya Pulau Jawa. Sementara di kakinya ada wilayah Magelang, wilayah yang tumbuh dari Garnison Militer, yang menjadi sebuah wilayah pegunungan terindah di Jawa Tengah. Bergstad van Midden Jawa adalah julukan yang diberikan orang Belanda pada Magelang. Hal itu dikarenakan, Magelang terletak di tengah lingkar pegunungan. Di tengah lingkaran kaki Gunung Sumbing, Merbabu, Sindoro, Menoreh, dan Merapi, terhampar sebuah dataran luas yang dikenal sebagai dataran Kedu. Dataran Kedu memiliki iklim tropis, tidak terlalu panas di siang hari, namun tidak terlalu dingin pula di malam hari. Iklimnya setara dengan iklim di wilayah Italia Selatan. Dengan segala keindahan dan kenyamanan yang melekat padanya, tak heran jika dataran ini menyandang gelar sebagai tuin van Jawa atau tamannya Pulau Jawa. Selain cuaca yang membuat nyaman, tanah di dataran ini pun sangat subur. Dan persis di tengah dataran subur itu, menyembul sebuah bukit kecil, yaitu Bukit Tidar, yang menurut legenda adalah pakunya Pulau Jawa, dan di kaki bukit itulah kota Magelang berada, tepat berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang. Menurut Insinyur Nessel Van Lissa, dalam majalah Magelang Foruit, tanggal 10 Juli 1936, nama Magelang berasal dari kata, maha gelang, atau gelang yang sangat besar. Menurutnya, wilayah Magelang merupakan wilayah yang dikelilingi oleh gunung-gunung, yang seolah-olah merupakan gelang yang sangat besar. Gelang tersebut yaitu Pegunungan Menoreh, Gunung Sumbing, Sindoro, Ungaran, Telomoyo, Merbabu, dan Merapi. Namun yang paling populer mengenai asal-muasal penamaan wilayah ini adalah, bahwa Magelang berasal dari kata Jawa yaitu Atepung Temu Gelang. Itu merupakan peristiwa yang terjadi pada abad ke-16 atau tahun 1575, yakni pada zaman Panembahan Senopati. Diceritakan pada waktu Panembahan Senopati memperluas daerah untuk hunian di daerah Hutan Kedu. Raja Jin yang berkuasa di Hutan Kedu selalu melakukan gangguan-gangguan terhadap warga sekitar dan banyak juga menimbulkan banyak korban jiwa. Akhirnya Panembahan Senopati memerintahkan untuk menangkap Jin tersebut. Penangkapan Raja Jin ini dilakukan oleh Pangeran Purboyo, dengan cara melakukan pengepungan rapat atau pagar betis atau bahasa Jawanya Atepung Temu Gelang. Kata Atepung Temu Gelang inilah yang kemudian menjadi sebutan nama Magelang. Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai Desa Perdikan Mantiasih, yang saat ini dikenal dengan Kampung Mateseh, dan berada di Kelurahan Magelang. Untuk menelusuri kembali sejarah Magelang pada masa Hindu-Buddha, sumber prasasti yang digunakan adalah Prasasti Poh, Prasasti Gilikan, dan Prasasti Mantiasih. Ketiganya merupakan Prasasti yang ditulis di atas lempengan tembaga. Prasasti Poh dan Mantiasih ditulis pada masa Mataram Hindu, saat pemerintahan Raja Rake Watukura Diyah Balitung. Dalam prasasti ini disebut adanya Desa Mantiasih dan nama Desa Gelang-Gelang. Mantiasih inilah yang kemudian berubah menjadi Mateseh, sedangkan Gelang-Gelang berubah menjadi Magelang. Selain itu, Prasasti Mantiasih juga berisi tentang Desa Mantiasih yang ditetapkan oleh Sri Maharaja Rake Watukura Diyah Balitung sebagai Desa Perdikan, atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat patih. Magelang kemudian sempat tenggelam namanya selama beberapa abad, baru ada kembali pada abad ke-15. Saat itu Magelang berada dalam wilayah Keduh, dan silih berganti penguasa selama beberapa abad, baik oleh Demak dan juga Pajang. Dan baru sekitar awal abad ke-17, Keduh dimasukkan dalam Kesultanan Mataram. Selanjutnya, jejak wilayah ini dapat dilacak sesudah perang suksesi Jawa, yang diakhiri oleh Perjanjian Giyanti. Wilayah Keduh dibagi untuk Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah ini merupakan kademangan dari Kasunanan Surakarta. Dalem kademangan berlokasi di sebelah utara alun-alun kota Magelang saat ini. Tempat ini juga merupakan kebun dalem, atau kebun milik Sri Susuhunan Surakarta. Selanjutnya, saat masa pendudukan Inggris di Nusantara, Inggris menyatukan kembali wilayah Magelang yang sebelumnya terpisah menjadi satu wilayah kembali, juga merubah status administrasi wilayah Magelang. Saat itu, pemerintah penjajah Inggris mengangkat Mas Ngabehi Danukromo sebagai Bupati Pertama Magelang, dan kademangan ini dipilih sebagai ibu negari. Pengangkatan bupati ini sebagai konsekuensi perjanjian antara pemerintah penjajah Inggris dengan Kasultanan Yogyakarta pada 1 Agustus 1812 yang menyerahkan wilayah kedu kepada pemerintah penjajah Inggris. Mas Ngabehi Danukromo menjadi Bupati Pertama di Kabupaten Magelang dengan gelar Raden Adipati dan Uningrat I. Kemudian ketika Belanda kembali ke Nusantara, pemerintah penjajah Belanda melantik kembali Mas Ngabehi Danukromo sebagai Bupati Magelang dengan gelar Raden Tumenggung dan Uningrat. Pengangkatan ini berdasarkan surat keputusan Gubernurmen atau pemerintah penjajah Belanda pada 30 November 1813. Raden Adipati dan Uningrat I inilah yang membangun rumah kabupaten dan Masjid Agung Magelang. Beliau juga sebagai Bupati Pertama yang membuat pembangunan-pembangunan infrastruktur pada wilayah Magelang. Saat pemerintahannya juga, wilayah kedu saat itu dimasukkan ke dalam karesidenan Pekalongan. Dan barulah pada tahun 1817, kedu menjadi karesidenan tersendiri yang terdiri dari dua kabupaten, yakni Magelang dan Temanggung. Pengaruh kolonial sejak saat itu mulai begitu dominan dalam perkembangan dan pembangunan kota Magelang hingga pendudukan Jepang. Selanjutnya ketika masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro, wilayah Magelang juga merupakan medan pertempuran perang. Kala itu, kota Magelang terkepung oleh pasukan pengikut Pangeran Diponegoro dan rakyat banyak yang bersimpati kepadanya. Meski demikian, ketika wilayah Surakarta menjadi medan tempur yang sangat berbahaya, Jenderal de Kock memindahkan markas besarnya dari Surakarta ke Magelang pada tahun 1828. Singkat waktu, perlawanan Diponegoro melawan Belanda berangsur-angsur dapat dipatahkan oleh Belanda di berbagai daerah dengan strategi benteng stelsel dan berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro di kediaman Residen Kedu hingga berakhirlah Perang Jawa. Meski Perang Jawa usai, namun riwayat kota Magelang tak berhenti sampai di sini. Perang Jawa mengubah Magelang dari sekedar kota administrasi menjadi pusat militer yang penting di Jawa Tengah. Setelah meninggalnya Buapti Pertama Magelang, para Bupati Pengganti Adipati Danuningrat I adalah Raden Danuningrat II hingga Raden Danu Soegondo. Anak keturunan Bupati ini memerintah Kabupaten Magelang sampai 1942. Dan sejak zaman Jepang sampai sekarang, para Bupati sudah bukan anak keturunan Danuningrat. Sampai tahun 2022, sudah ada 20 nama Bupati yang menjabat di Kabupaten Magelang. Setelah Perang Jawa berakhir, karena letaknya yang strategis, udaranya yang nyaman, serta pemandangannya yang indah, Magelang kemudian dijadikan kota militer. Pemerintah Belanda terus melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara Air Minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927, dan jalan-jalan arteri diperkeras serta diaspal. Selanjutnya, tanggal 1 Agustus 1901, Karesidenan Bagelen digabungkan dengan Karesidenan Kedu yang meliputi Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung dengan nama Karesidenan Kedue Bagelen dengan ibu kota di Magelang dan cakupan wilayah ini berlaku hingga jaman kemerdekaan. Setelah hal tersebut, Magelang akhirnya memainkan peran penting sebagai ibu kota Karesidenan dan pangkalan militer Belanda di Kedu. Puncaknya adalah tahun 1906, lewat Undang-Undang Desentralisasi, Magelang disahkan sebagai kota madia sejak 21 Februari 1906. Dengan adanya kebijakan ini, kota Magelang memiliki pemerintahan otonom yang dikelola secara profesional layaknya kota-kota di dunia barat dan sebagai kepala wilayah ditunjuk seorang wali kota atau kepala daerah. Dan di masa kemerdekaan, Karesidenan Kedu untuk pertama kali diangkat pejabat residen orang Indonesia. Kemudian beberapa kabupaten digabungkan dan beberapa diganti nama, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Semawung di merger jadi Kabupaten Purworejo. Kemudian Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Remo Jatinegara menjadi Kabupaten Kebumen. Sedangkan Kabupaten Urutsewu menjadi Kabupaten Wonosobo. Residen orang asli Indonesia yang terkenal antara lain Muhammad Saleh Werdisastra yang diangkat tahun 1960. Memperkuat kebijakan tahun 1906, akhirnya pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kota Magelang ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Magelang. Pada 1950, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, kota Praja Magelang diberi hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sehingga kota Magelang menjadi pusat dua pemerintahan, Kabupaten dan kota Praja. Ditambah lagi, menjadi tempat kedudukan Residen Kedu dan Akademi Militer. Dan masa selanjutnya, karena adanya empat instansi yang memiliki kewenangan masing-masing yang cukup besar di Magelang, menyebabkan kota Magelang dirasa sesak. Dengan pertimbangan ini, pemerintah Kabupaten Magelang berniat memindahkan ibu kotanya dari kota Magelang ke wilayahnya sendiri, yakni ke kota Mungkit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!